Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke mas bro, sebelumnya jangan di skip dulu videonya karena ada sedikit penjelasan tentang konflik ini. Dan sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum like silahkan klik like-nya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu mas bro, agar kalian selalu update konflik-konflik terbaru dari saya. Oke mas bro, di video kali ini ada konflik terbaru lagi, yaitu konflik iPhone 18 Super M Assist High Damage versi kedua. Konflik ini khusus saya racik untuk HP kalian, dengan tujuan untuk meringankan dan melancarkan game di HP kalian tanpa lag, tanpa frame mas bro ya. Oke mas bro, konflik ini diracik dengan ActiveSafe, Conflik, dan ProData. Dan untuk konfliknya mas bro terbagi dua pilihannya, ada file enjoy dan file user costume. Nah, untuk pilihan resolusinya mas bro terdiri dari 1.4p sampai dengan 1080p mas bro. Dan untuk ActiveSafe-nya mas bro terdiri dari 25fps sampai dengan 90fps. Oke, nah untuk cara pasangnya kalian bisa menggunakan sp.jajah.file, tool.js.sintak, total.commander, ataupun ger.ac.fair ya mas bro ya. Nah, disini saya menggunakan tool.js.sintak mas bro, dan cara pasangnya seperti biasa ada di akhir video, dan link download ada di deskripsi. Silahkan kalian download file-nya mas bro. Oke, untuk settingan basicnya mas bro, kalian bisa ganti saja mas bro ya, kecuali settingan grafik ya. Untuk settingan grafik tidak bisa atau tidak boleh diganti mas bro ya. Untuk settingan yang lain, settingan control, dan lain-lain, itu bisa saja kalian ubah atau kalian ganti mas bro. Oke, cukup disini dulu mas bro. Untuk penjelasan singkat tentang konflik ini, langsung saja kita lihat cuplikan gameplaynya. Let's go! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Oke, kita lanjut ke acara pemasangannya mas bro. Di sini saya menggunakan tool.js.sintak. Kalian juga bisa menggunakan S penjelajah file ataupun jarasi per ya. Dan untuk pengguna Android 11, kalian bisa menggunakan total commander mas bro untuk cara pemasangannya ya. Nah, di sini untuk RAM 2GB saya tidak sarankan untuk menggunakan tool.js.sintak mas bro karena sering for close ya. Ada beberapa device yang sering for close menggunakan tool.js.sintak. Jadi, saya tidak sarankan untuk di RAM 2GB mas bro. Nah, sebelumnya kita harus ekstrak terlebih dulu file downloadan kita mas bro. Kita buka manajer file bawaan HP. Dan kita cari di mana kita menempatkan file downloadan kita. Kita klik di internal. Kita cari folder downloadnya mas bro. Nah, seperti ini kita klik saja di file confignya. Dan kita pilih ekstrak. Ya mas bro, tampilan seperti ini kita pilih ekstrak. Nah, folder confignya sudah ter-ekstrak. Sekarang kita keluar dan kita buka tool.js.sintaknya mas bro. Nah, tampilan seperti ini kita klik edit config. Nah, ini khusus untuk pengguna baru ya. Yang baru pasang, yang baru install aplikasi jasintak. Kalian klik di installation mas bro. Ini khusus yang baru install ya. Kita klik di installation dan kita di kanan atas ada titik 3 kebalik mas bro. Kita klik di situ. Nah, di situ ada global, korea dan petna mas bro. Itu untuk versi PUBG mobile-nya ya. Kalian menggunakan PUBG mobile yang mana mas bro ya. Nah, karena di sini saya menggunakan PUBG global. Jadi, saya pilih global. Dan kita blok mas bro. Kita blok seperti ini. Untuk text file-nya dari user costume. Pest profile kita blok sampai ke bawah. Ya. Ini kita hapus nanti mas bro. Kita blok dulu ya. Sampai ke bawah mas bro. Nah, sampai ke bawah mas bro seperti ini. Di atas backup the past profile seperti ini ya. Setelah itu kita klik hapus atau delete. Nah, seperti itu dan kita geser ke atas. Nah, seperti ini tampilannya mas bro. Kita sisakan backup the past profile. Setelah itu kita klik save. Dan sudah tersimpan mas bro ya. Nah, di situ lagi di bawah, di kanan bawah mas bro. Di situ ada select raw data. Itu untuk memasang raw data ya. Dan di select config-nya untuk memasang config dan active save ya mas bro ya. Nah, kita klik di select raw data. Kita pasang raw data ya mas bro. Kita cari folder download-an kita. Yang sudah kita ekstrak tadi. Dan kita pilih saja config-nya. Di sini kita pilih raw data. Dan tampilan seperti ini. Kita klik select mas bro atau tanda centang. Nah, sudah sukses terpasang ya raw datanya. Sekarang kita select config untuk memasang active save mas bro. Nah, kita cari folder download-an kita. Yang sudah kita ekstrak tadi. Kita pilih seperti ini. Dan kita pilih active save-nya mas bro. Nah, di sini ada 4 pilihan fps mas bro ya. Kalian bisa pilih saja dengan keinginan kalian. Di sini saya menggunakan 40 fps mas bro. Dan kita klik saja di active save-nya ya. Nah, sudah terpasang. Dan kita select config lagi untuk memasang config ya. Kita cari folder download-an kita. Dan kita klik saja di folder download. Kita buka config-nya. Kita buka folder config. Dan di sini ada 2 pilihan untuk file config yang baru saya upload di sini mas bro. Di sini ada file enjoy dan user costume. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian mas bro. Tidak bisa kalian pasang keduanya ya. Ini harus kalian pasang salah satunya saja. Jadi di sini saya pilih enjoy mas bro ya. Nah, setelah itu kita cari di mana. Nah, di sini saya menggunakan file enjoy mas bro. Dan di sini ada beberapa pilihan resolusi mas bro. Kalian bisa sesuaikan dengan device kalian. Untuk RAM 2GB bisa menggunakan 360p atau 144p mas bro ya. Nah, di sini saya menggunakan 540p dan klik saja seperti ini. Dan kita klik di file enjoy-nya mas bro. Nah, sudah terpasang. Setelah itu kita klik di kanan atas. Di sini ada untuk versi ya mas bro. Di situ untuk versi global korea dapat 6. Nah, itu untuk versi PUBG mobilnya mas bro ya. Oke, di sini karena saya menggunakan PUBG global. Jadi saya pilih global. Setelah itu kita klik run game mas bro. Maka akan terbuka PUBG mobilnya ya. Nah, jadi seperti itu. Ini cukup satu kali saja kalian memasangnya mas bro. Setelah itu kalian tidak perlu disetting atau dipasang lagi mas bro ya. Dengan satu kali klik di jasintak seperti ini mas bro. Kita keluarkan saja. Dan kita buka tool jasintaknya seperti ini. Setelah itu kalian klik skip anim. Nah, maka akan terbuka PUBG mobilnya mas bro ya. Jadi setiap kali mau main PUBG mobil. Kalian buka melalui tool jasintak mas bro. Jadi ini anti reset, anti banet mas bro ya. Nah, oke untuk cara penghapusan atau cara pencepotan file confignya. Kalian bisa buka tool jasintak ya. Karena kita memasang lewat tool jasintak. Jadi kita hapusnya lewat jasintak juga mas bro. Tampilan seperti ini di kanan bawah. Di situ ada logo tong sampah mas bro. Kita klik. Nah, di situ ada pilihan. Ada yang raw data, odepak, enjoy, game user setting ya. Itu yang bisa kalian delete mas bro atau kalian hapus ya. Nah, karena kita mau menghapus config enjoy. Jadi kita pilih di enjoynya mas bro. Nah, seperti ini kita klik delete dan kita pilih yes ya. Nah, sudah terhapus. Jadi begitu untuk cara penghapusannya mas bro. Sampai di sini. Semoga ini berenu empat dan mudah dimengerti. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya lebih berkembang dan kalian selalu update video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati